Sementara PKS mengaku tengah menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap jurubicara PKS, Muhammad Kolit, usai tengkat waktu yang diberikan pada Anies Baswedan habis untuk menenggenapi dukungan partai politik di Pilkada Jakarta. Menurut Kolit, PKS memiliki dua opsi, yaitu pertama adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman, serta yang kedua opsinya adalah berkomunikasi dengan KIM. PKS tengah menjajaki komunikasi dengan KIM karena tengkat waktu mengusung Anies Sohibul Iman berakhir 4 Agustus lalu. Tapi PKS pastikan komunikasi dengan Anies masih berjalan. Rangka kerja, rangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman dan itu dalam rangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki rangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi setelah kita opsi kedua kita kaji, kita bahas, opsi yang pertama langsung kita, apa namanya, tidak kita lihat, tengok lagi, tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua, rangka kerja kedua untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu.